Musik Masyarakat Kota Ambon meminta pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon agar terus dapat memantau harga sembako di pasaran, khususnya harga telur. Mengingat tidak menyisakan waktu, kurang lebih sebulan ke depan akan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru. Kristi Supit selaku masyarakat dalam wawancaranya berharap agar harga telur di pasaran dapat tetap stabil di harga Rp1.300 per butir, karena harga ini lebih mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat. Selain itu menurutnya bercermin dari tahun lalu dan setiap menjelang hari raya lebaran maupun Natal, harga sembako khususnya telur menjadi tidak terkendali, hingga menyentuh harga Rp1.900 per butir. Harga Rp1.700 per butir. Untuk harga Rp1.300 sudah paling bagus lah. Harapannya untuk pemerintah Kota Ambon, tetap mempertahankan dengan harga, untuk lebih mempermudah dan menciptakan masyarakat Kota Ambon. Terutama dalam apa? Segi kebutuhan ekonomi. Segi kebutuhan ekonomi, khususnya sembako ya. Karena itu kan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.